Tidak ada sama nama saya Kenapa seling? Nggak seling tuh kak Nggak bangun kok ini apa? Aku masih ingat anting yang kemarin itu Persis seperti yang dipakai tadi Kok sama sih? Waktu itu kan kemarin Ada punya Raffi yang punya mobilnya Aku tuh suka marah-marah tau gak sih Memang anti kayak gitu cuma ada satu dijual Main kamu dipakai ampunnya segala kan ada Lala disana Eh kebetulan aja aku pake ini lah Kebetulan dimana kan kita udah janjian kemarin Ketemu sama si Lala Aku menjari Ada yang lagi Ada yang kedapat Pasangan yang baik Untukku Mencengcengceng Hei whats up gengs semua lagi dan gue aku meriki di kata kawan putus Dan hari ini kita Ada di Makassar gengs Dan hari ini kita sudah menentukan kelapa yang kita ini bernama Lala Kita janjian ketemu sama Lala Di sebuah dermaga atau pelabuhan gitu Karena emang dia naik kapal pada saat itu Dan pada saat kita nyampe di pelabuhan itu Tiba-tiba aja Lala gak bisa untuk kita hubungin Iya 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 Ini dia baru balik dari sampit kan Orangnya mana lo belum Belum komunikasi dia Kita nyempar aja kalian Nggak Dio 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 Dan gue pun sama kamu harus nyari ke dalam pelabuhan itu Dan Lucky Lee Untungnya kita bisa masuk ke dalam ruang tunggu disana Dan kita bisa juga untuk mencari Oke ini gak ada yang ngasih gue informasi apa-apa ya Dia udah nyampe atau belum Bajunya apa Rambutnya sepanjang apa Orang lame banget disini soalnya Gimana Los? Gimana Los? Gimana Los? Oke ya Los Gue ada di ruang tunggu nih Di dermaga dan gue nemuin dia nih Mo Dimana 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 Luar dari tempat-tempat gitu Mo Bukan di ruang tunggu Gue lagi di ruang tunggu soalnya Enggak Mo Dia di pinggiran dermaga Mo Oke pinggiran dermaga Pinggiran dermaga Pinggiran dermaga kemana pak? Oke siap Keluar Keluar kesana Oh itu Yaudah pak makasih banyak pak Makasih pak Dimana dimana Gak tau Oh dih 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 Waduh Dia baru nyampe Halo Komo Komo baru nyampe ya Abis perjalanan jauh ya Dari mana dari Sampit ya Iya dari Sampit ya Ini emang asli Sampit atau asli Makasar Asli Makasar tapi lagi koas di Kalimantan Oh koas dokter berarti Iya Akhirnya kita mencari sebuah sudut di pelabuhan tersebut Untuk kita ngobrol sama dia Dan Yaudah gak Ini kan emang Yang lu kirim ke tingkatan kamu terus Lu bilang lu curiga cowoknya lu ini Emang udah punya pacar lain Atau cewek lain gitu Ya kan Atau Ya kan jadi hubungan terlarang lah Dalam hubungan lu sama dia gitu loh Maksud gua Kenapa lu sampe Langsung bisa bilang itu ke kita gitu loh Kenapa lu Ya langsung Ngejudge cowoknya lu ini Punya hubungan sama cewek lain gitu loh Alasannya Ada apa Nah berubahnya kayak gimana emangnya Ya berubah kak Dia udah gak kayak dulu lagi Pokoknya Raffi tuh udah jarang nge-chat aku Pokoknya yang kayak Aku duluan yang harus nge-chat dia Sampai dia tuh punya kabar Bahkan Waktu aku nelpon Abangnya gak aktif Chat aku gak dibalas Ya pokoknya aku ngerasa Bahkan Raffi ada apa-apa pasti di Makassar Ya ada Kenapa lu yang kehilang rasa percaya itu ke dia gitu Soalnya aku punya fakta lain kak Bahwa Raffi itu Selingkuh disini Ini Soalnya selain itu Aku kan Nyangke poin Instagramnya dia Terus gak sengaja Aku liat Aku nge-tag dia Terus di foto itu Ada tangan yang ngerangku Raffi Dan aku yakin banget Itu tangan cuman Dan aku nanya sama Raffi Tapi Raffi malah nyangkal Dan dia bilang Ya itu gak perlu ditanya lah Apa ya pokoknya Berarti dia kayak mengindar dong Kalau kayak gitu Dari pertanyaan kamu Disini kita masih ada di tengah-tengah nih gengs Dan mungkin aja Bisa jadi karena si ceweknya ini sensitif Mungkin aja karena ceweknya ini cemburuan Tapi mungkin aja apa yang dia omongin bener Nah akhirnya disini kita ada untuk dia Untuk mencari tau Apakah si cowoknya bener-bener selingkuh atau engga Makanya dari sekarang Kita kan coba untuk mencari tau itu Itu gampang banget Kita udah sering mencari tau Tentang hal ini gitu Tapi gue nasihatin elu Untuk elunya pun juga mencoba Untuk berpikir lebih baik ke cowoknya elu Karena hubungan elu LDR Lu udah 6 bulan gak ketemu Oke Dan pasti banyak hal yang udah elu lewatin Enggak barengan sama dia gitu Nanti gak maksudnya Akhirnya dari pelabuhan situ Pada saat kita lagi cerita-cerita Tiba-tiba Dapet telepon lah dia dari cowoknya Dia tau lu dateng Dateng lu sekarang Iya 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 Jadi ceritanya Raffi yang mau jemput Dan dia gak tau kalo Oke ini siapa sih Kenapa gak ada ngomprom ke kita Dia angkat ya kak Mau dia telpon angkat gak? Angkat si Raffi telpon diangkat gak? Oke yaudah lu angkat aja deh Lu harusnya ngomong sama kita gitu Lu dateng kesini buat jemput Ini petanda baik Lu gak usah kaget Dan Raffi pada saat itu bilang Kalo dia sudah ada di parkiran Gua bilang sama Lala Yaudah lu sekarang mau nuju ke parkiran Parlos 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 Monitor parlos Monitor mo Oke ada lian gak? Ada lian gak? Itu cowoknya udah nyamperin dia disitu tuh Yang? Yang? BANG! 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 BANG!